Dimas Aditya dan Tika Bravani yang berperan dalam sitkom unggulan NET Televisi Masa Kini, Saya Terima Nikahnya, akan berbagi cerita tentang peran mereka. Kira-kira seperti apa ya? Dimas, Tika? Good People, tentunya kalian tidak asing lagi dengan sitkom Saya Terima Nikahnya, yang kini menjadi salah satu program unggulan yang ditayangkan oleh NET. Sitkom tersebut dibintangi oleh Dimas Aditya dan Tika Bravani. Dan kali ini, Dimas Aditya dan Tika Bravani akan bercerita tentang peran mereka dalam sitkom tersebut. Seorang yang cinta sama istri, kemudian dia coba untuk melakukan pendekatan sama orang tuanya, maksudnya orang tua istrinya, mertuanya, tapi dia selalu sial. Jadi, di satu sisi dia tidak bisa melawan juga sama mertuanya karena dia cinta sama istrinya, di satu sisi lain dia juga merasa dilematis, dia merasa kayak apa yang dia lakuin itu selalu salah di mata orang tuanya. Jadi, serba salah saja. Saya Kirana, sosok ibu rumah tangga yang sebenarnya tidak punya keahlian apa-apa di bidang rumah tangga, tapi dia mencoba gitu sih. Dia sebenarnya lulusan S2, cuma karena menikah dengan prasta dia jadi ibu rumah tangga, nggak kerja, memutuskan untuk di rumah gitu. Dan saya ini di sini lebih kepada penengah sih antara papi yang selalu seuzon sama prasta, terus kemudian prasta yang apa, dia juga ini sih suka membuat hal-hal yang sebenarnya nggak dia sengajain, cuma itu bikin papi marah, jadi penengah gitu sih sebenarnya. Dipertemukan dalam sitkom saya terima nikahnya dan memiliki peran sebagai suami istri tentunya membutuhkan kemistri untuk mendapatkan akting yang maksimal. Lalu seperti apa Dimas dan Tika membangun kemistri di antara mereka? Kan kita kan maksudnya dia juga sering main, dia sering main dapet karakter segala macam, dia udah ketemu lawan main seperti apa, dia udah tau lah gimana pendekatan masing-masing karakter. Ya saya juga gitu, jadi saya tau misalnya dia tipikalnya seperti apa, yaudah saya baca aja sesuai dengan karakter dia seperti apa ya, saya ikutin aja gitu. Terlibat dalam salah satu program net pun dijadikan Dimas Aditya sebagai wadah untuk saling belajar dengan satu sama lain. Ini pertama kali mungkin masuk di net dan dapet serial yang dengan pemain-pemain yang, apa ya, pemain-pemain yang oke ya. Om Ray, saya tapi, Tante Nuki, dan sekarang saya ketemu lagi sama dia, jadi kita sama-sama masing-masing belajar dari mereka seperti apa, mereka juga mungkin dapet masukan dari kita juga seperti apa, jadi kita kerjasama aja. Sitkom saya terima nikahnya tentunya selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada para pemirsa di rumah. Begitu juga dengan Dimas Aditya dan Tika Bravani yang selalu berusaha memberikan penampilan terbaiknya. Semoga sitkom ini senantiasa bisa menghibur penonton di rumah. Dan selalu dapat tempat khusus dan perhatian buat mereka yang selalu nonton. Wajib banget ditonton ya, saya terima nikahnya setiap Senin sampai Jumat jam setengah tujuh malam.